Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan channel peternak tradisional ternak ewang tisok lutuk ternak jilik-jilian pada kesempatan siang hari ini saya mau ngarit rumput gajan dan gamel ini gajannya umur 30 hari atau 1 bulan ini penampakannya seperti seperti biasa saya masih ditemani dengan teman saya ini belalang tempur ini belalang tempur saya dan ini apa namanya joknya atau lemek blutru saya ini saya kasih plastik ini supaya tidak ngecemes soalnya ini sudah rusak apanya itu namanya busanya busanya jadinya saya kasih plastik ini supaya blutru saya tidak basah dengan air yang mengendap di busanya sini seperti inilah ini peralatannya yang lainnya ada tali ada tali karet segala macam saya lebukkan di dalam bagasinya di dalam tempur saya langsung saja kita ke tempat panenannya ya ini yang sudah saya potongi dan ini nanti langsung saya semprot biar tidak apa namanya biar tidak banyak tumbuh rumput liarnya dan ini ada sedikit yang saya ambil salah satunya seperti ini kalau umur 30 hari walaupun bonggolnya ini masih sudah besar seperti ini ini masih lunak di cuklek masih bisa patah seperti ini karena ini untuk kambing jadinya saya manennya yang masih nom nom seperti ini atau muda seperti ini supaya kambing bisa menyokot atau apa ini namanya mengunyah ini loh masih empuk gitu masih empuk kabeh bosak bongkot bongkot kalau sapi ya sampai umur 2 bulan setengah ya pas tapi kalau kambing pasnya ya seperti ini umur 30 hari atau 1 bulan ini penampakannya bos ya ini jenis rumput gajan atau yang jenisnya apa ini gak ada bulunya kok bos ini loh mulus sampai ke ujung gak ada bulu-bulunya ini bagus untuk apa namanya kambing dan yang ini baru nanam ini adalah rumput todot ini dan sudah kebuntel dengan gulma atau rumput-rumput liar nah ini nanti yang akan saya semproti ini semprotannya sudah saya siapkan supaya nanti bisa apa ya panen panennya biar bisa maksimal nah itu kalau dari jauh ya seperti ini kelihatannya gak bagus tapi kalau didekati seperti ini rumpunannya banyak juga sampai ke sana biasa ini bos tumpang sari dengan gamal dan pohon karet tanaman inti tanaman intinya pohon karet seperti ini penampakannya ya itu ya bos ya misalkan mau dipakai untuk kambing lebih bagusnya kalau kita manennya itu umur satu bulan sampai satu bulan setengah itu yang pas banget nah ini halon-halon ini ada juga yang baru saya ngepi indigo vera ya ini lagi mulai semi cili tanaman dari batang saja ini seperti itu cara ini biar kambing kita nanti kalau makan rumput gajan itu biar tidak keloloten ya bos ya ini empuk seperti itu nah ini yang mau saya semproti nanti pinggir-pinggirnya ini bekas dipanen kemarin ya panennya merepet tanah biar bisa tumbuh sempurna ya saya ingatkan lagi ya bos ya bila ada yang baru menemukan channel saya misalkan senang ya didudul sucribene kui bos misalnya tidak senang ya sudah tinggalkan gitu saja tinggal pencet tombol merah yang di bawah video itu tinggalkan gitu saja nah ini yang mau saya ambil nanti ini rumpunannya seperti ini sudah nah ini pohon karete nah ini yang mau dipanen tumpang sari dengan gamal atau leris CD ini leris CD-nya siap dipanen juga nah itu kalau punya bang pakan seperti ini yang saya akhiri ya bos ya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati